Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa, Santri Enyus kembali lagi hadir di sela-sela aktivitas Anda Bersama saya, Ahmad Abu Bakar Yang akan membawakan berita-berita terbaru, terfaktual, dan terpercaya Pada tanggal 11 September 2021, Pondok Pesantren Al-Fatah Kikil Arju Sari Pacitan Mengadakan soft launching pada Bukan Tilawatil Quran Yang berada di Durenan Semanten, Pacitan, Jawa Timur Kegiatan ini diasuh langsung oleh Ketua CKHNU Kabupaten Pacitan Yaitu Ustadz Dr. Andros Haji Nasruddin Sabtu 11 September 2021 Pondok Pesantren Al-Fatah Kikil Arju Sari Pacitan Mengadakan kegiatan pembukaan Sekaligus peresmian Pada Bukan Tilawatil Quran Al-Fatah Kikil 4 Yang beralamatkan di Dusun Durenan, Desa Semanten, Pacitan Kegiatan ini dihadiri oleh keluarga besar pengasuh Pondok Pesantren Al-Fatah Kikil Dan mudabir-mudabir roh Serta beberapa santri Yang dibuka langsung oleh Bapak Kiai Haji Muhammad Burhanuddin Habe Dan dilanjutkan dengan pemotongan tumpung sebagai simbolis Kegiatan di Pada Bukan Tilawatil Quran Dan dilaksanakan secara rutin setiap satu minggu satu kali Yang akan dibimbing langsung oleh Bapak Nasruddin Dengan dibukanya Pada Bukan Tilawatil Quran Diharapkan dapat memunculkan generasi Kori dan Koriah Yang berani tampil dan dapat berguna untuk masyarakat luas Assalamualaikum Bapak Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Baiklah kami dari Santri Ainyus ingin menanyakan tentang Seputar kegiatan Tilawatil Quran pada malam hari ini Jadi untuk kegiatan Tilawatil Quran sendiri itu Dalam seminggu dilaksanakan berapa kali Bapak? Ya untuk pelatihan Tilawatil Quran sendiri dari Santri Pondok Pesantren Al-Fatah Kikil Itu dilaksanakan satu minggu sekali Yang dilaksanakan pada malam minggu Baiklah terima kasih Untuk selanjutnya saya mau bertanya Jadi bagaimana cara Bapak untuk memotivasi Agar Santri-Santri itu mau untuk mengikuti Kegiatan Tilawatil Quran ini? Ya untuk motivasi untuk Santri-Santri kami Khususnya Santri Al-Fatah Kikil Dengan cara menyampaikan motivasi Ataupun masukan-masukan Agar supaya Santri-Santri itu Mau belajar latihan Kiro'ah Baiklah Bapak untuk yang selanjutnya Saya ingin bertanya Bagaimana harapan Bapak kepada para Santri Khususnya yang mengikuti kegiatan Kiro'atil Quran ini? Ya harapan kami kepada Santri-Santri Yang mengikuti kegiatan Tilawatil Quran Agar supaya bisa meneruskan Generasi-generasi Kori-Kori A Khususnya di wilayah Pacitan Dan Bondok Pesantri Al-Fatah Kikil Dan bisa melestarikan seni Tilawatil Quran sendiri Baiklah Bapak terima kasih atas jawabannya Sekian Sekian berita yang dapat saya sampaikan Santri N News akan kembali lagi hadir Di sela-sela aktivitas Anda Saya Ahmad Abu Bakar pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh